Upaya penyelundupan sabu seberat 4 kg di kawasan Setu, Tanggerang Selatan, Banten digagalkan petugas. Satu pelaku ditembak mati karena berusaha kabur dan melawan petugas. Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sergap dua pengidar sabu di pertigaan jalan Rai Pusbitek Setu, kota Tanggerang Selatan, Banten. Namun saat akan ditangkap dua pelaku berinisial HM dan UA, asal Aceh ini malah berusaha kabur. Bahkan saat menghindari kejaran polisi, mobil yang dikendari menabrak pengguna jalan lain. Tak ingin buruan nakabur, polisi bertindak tegas. Lima panas pun bersarang di tubuh kedua pelaku, hingga salah satunya meregang nyawa. Menurut keterangan petugas, 4 kg sabu yang dikemas menyerupai bungkusan teh dan kado berhasil disita. Tadi kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku narkotika dengan barang bukti 4 kg sabu-sabu yang dibuat dalam lecina. Kenapa dilakukan tindakan terukur? Karena tadi pelaku melarikan diri dengan menggunakan hondri ajis dan kecepatan tinggi. Pelaku yang tewas ditembak dibawa ke kamar jenazah, sedangkan satu pelaku lainnya mendapatkan perawatan. Nantinya polisi akan menjerat dengan pasal terkait peredaran narkotika, ancamannya hukuman mati. Mujib Letumai Risa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!